Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah! Oke, masih baik semua ya, dan masih tetap semangat ya? InsyaAllah! Bagaimana kabarnya? Tidak! Baiklah, sudah habis semua tidak? Sudah! Apakah ada yang tidak hadir? Ada! Siapa yang tidak hadir? Tidak! 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 Terus, siapa lagi? Tidak! Tidak! Apa yang tidak hadir? Saki! Kemenangan juga! Ijin sakit! Kemenangan juga! Sakit! Ijin! Ijin sakit! Jadi, kalau misalkan izin, ya tetap memberikan suratnya. Ada suratnya ya, sakit? Tidak! Baik ya, teman kita kali ini mengenai, masih di Papel Teknologi Perkantoran ya, KD yang mengenai menerapkan pengoperasian aplikasi pengolah angka. Itu KD yang mengetahuannya dan KD yang terapilannya yaitu mengoperasikan aplikasi pengolah angka. Pernah dengar ke aplikasi pengolah angka itu apa? Excel. Apa contohnya itu? Excel. Excel. Aplikasi MS Excel yang kalian tahu ya? Iya, Pak. Aplikasi pengolah angka selain Microsoft Excel hanya saja. Untuk yang kita pelajari, untuk yang kita pelajari seperti ini adalah Microsoft Excel. Karena aplikasi ini familiar ya. Tidak cukup kenal, Pak. Baik ya. Baik ya, tujuan pembelajaran kita ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita bisa menggunakan ya dengan model pembelajaran diskopoli learning dengan metode ya diskusi, praktik, demonstrasi ya. Nah, diharapkan peserta di sini ya. Pertama, dapat menerapkan tentang membuat, membuka, menyimpan, dan menyimpan woksit sesuai prosedur. Nah, kemudian, tujuan yang kedua untuk pertumbuhan kali ini ya, untuk pertumbuhan ini yaitu mengoperasikan aplikasi pengolah angka dalam membuat format tabel dengan empat dan mati. Jadi, untuk pertumbuhan kita tujuannya ada dua yang dicetak kembali dulu ya. Nah, nah, nah. Jadi, tujuannya itu pembelajaran Microsoft Excel aplikasi pengolah angka untuk pertumbuhan kali ini. Ya. Nah. Nah. Kemudian, nanti, ya, ada teknik peniliannya ya. Ada peniliannya ya. Di antaranya peniliannya dari tes tertulis dan tes praktik. Ya. Nah. Jadi, nanti ada soal tertulis dan ada lembar soal praktiknya. Ya. Nah. Ya. Baik. Kira-kira kalian pernah ya membuka Microsoft Excel? Pernah. Pernah. Pada waktu di SMP ya? Tadi. 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 Oh. Di SMP juga ada yang belum pernah? Belum. 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 Ada yang pernah ada yang? Belum. Belum. Ya. Maaf. Microsoft Excel itu cara memulainya bagaimana? Ada yang tahu cara membuka Microsoft Excel? Oke. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Matanya pernah. Boi. 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 Ya. Atau langsung dicari tahu ya. Ya. Dibuka itu di aplikasinya semuanya dibuka Microsoft Excel. Ya. Ya. Boi. Ayo coba, diceritakan Pak. Gimana caranya? Boi. Boi. Boi disciplinan. Ya. Mbak. Namanya siapa? Boni. Boni. Gimana caranya? O PT. Ada tocaノ soprs atau APM. Ya. Bungi? Dan pilih Microsoft Office atau Cross Studio XV. Ya. Terminal hmm, ya. Ya, Pak? Manfaat Manfaat Excel bagi siswa Oh, kalau kamu mau bertanya Manfaat Excel Bagi siswa Jadi Di course Excel Itu kan apelasi pemulakan Tujuannya pemulakan Manfaatnya apa bagi siswa Jika kalian nanti Membuat laporan Praktek kerja lapangan Ataupun tugas-tugas lainnya Kan juga biasanya Laporan ada yang buat tabel Ada yang buat tabel Ada yang harus Membuat tabel Membuat jurnal Membuat di laporan Di kelas-belas Itu kan ada Itu kan bisa kalian gunakan Aplikasi Excel ini Untuk membuat laporan Praktek kerja lapangan Ya, itu kalau bagi siswa Dan juga Banyak lainnya Yang bisa dimanfaatkan Dari pemerintah pemulakan Ya, siapa yang tadi Mau tanya? Dan Oh, nanya Manfaat Excel bagi mereka Kerja itu apa? Apa Pemerintah Iclose Excel Kalau di dunia pekerjaan Jadi di dunia kerja Karena itu masih ada pekerjaan Ya, mau menghitung gaji Ya, masih ada pekerjaan itu ya Atau membuat laporan keuangan Ya, nah itu kan tabel-tabel Menghitung Angka-angka ya Menghitung uang ya Menghitung laporan Menghitung lamba Nah, itu bisa dikerjakan di Pro-shop Excel Ya Nah, bisa juga Kalau tabel-tabel ya Tabel Daftar hadir Bisa dibuat di Excel Tabel Ya Data Pemerintah Bisa dibuat di Excel Banyak manfaatnya Ya Oke, bagus pertanyaannya ya Oke ya Nah Baik, jadi Pembelajaran ini ya Jadi nanti akan ada Tugas Ya Bagi kalian Nanti akan saya Nilai Pembelajaran kalian ya Jadi pertama Sudah ada modul Yang sudah saya siapkan Untuk kalian Kalian bisa baca Di komputernya masing-masing Ya Modulnya sudah ada Di komputernya masing-masing Disimpan di Moder Dokumen ya Silahkan kalian cari Modul Teknologi perkantoran Aplikasi pengolah Langsung Silahkan dibuka Modulnya disitu Ya Atau juga di HP-nya Kemarin juga saya share ya Ya Saya berikan waktu 5 menit 10 menit Untuk membaca Modul itu Dipelajari dulu Baik ya 10 menit cukup ya Untuk membaca Oke ya Nah silahkan kalian coba Praktikan ya Dari yang semua Baca kalian ya Praktikan Buka Microsoft Excel Ya Kemudian ini Petunjuk kerjanya ya Petunjuk kerjanya Buka Microsoft Excel Kemudian simpan dengan format file Dengan format nama Kelas Garis bawah Kemudian nama anda sendiri Simpan di dokumen ya Di folder dokumen ya Silahkan itu Kemudian setelah itu Baru dalam Lantap berikutnya Menambahkan Situ Itu bisa ditambah Bisa disembunyikan Bisa diganti Bagaimana langkah angkanya Yang langkah-langkah Menambahkan Situ tadi Anandai Silahkan Amatnya teman Demi Samira Dari mana Angkanya Cara menambahkan Situ Dengan Kelingkat Tautable Insert Work Seat Di menu Insert Di klik ya Klik menu Insert Kemudian Insert apa Insert Work Seat Insert Work Seat Jadi bertambah Apa ada lagi yang ini menyampaikan Mungkin caranya berbeda Dengan temannya tadi Ada yang caranya berbeda Bagaimana caranya Bagaimana caranya Menekan tombol shift Shift Sama M11 Menekan tombol CDboard Tombol shift Sama M11 Cara menambahkan shift Yang lainnya sambil di praktekan Silahkan itu dilanjutkan ya Di soal itu ya Buat shift Sampai 5 shift Tiap shift diberikan nama 3, 1, 2, 3, sampai 5 Masing-masing shift ya Setelah itu di Ya Buat shift sampai kelima Diberikan Nama masing-masing shiftnya Dengan tugas 1, 2, 3 Tugas 1, 3, 3, 3, sampai dengan tugas 5 ya Setelah itu Tugas 2, rename Dengan Dengan nama Perhatihan Shift yang juga Di rename Dengan nama Perhatihan Kemudian yang berikutnya Menghapus Coba kalian tadi Menghapus shift Menghapus shift yang Bernama Tugas 3 Shift tugas 3 Coba dihapus Biar Dipraktekan Lalu sembunyikan Kenapa yang bunyikan shift Nah ini yang shift yang juga cepat Coba sembunyikan Kalau berhasil Kemudian Tampilkan kembali Jadi Bukan sulap-bukan diri Cara menambahkan Warna pada shift ya Oke Diperhatikan ke layar Di modul Tidak ada ini Tidak tahu Tidak dijelaskan Tidak ada Tidak ada Rosy bisa 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 Membuat shiftnya berwarna Misalkan saya pilih Perhatihan ke layar ya Saya pilih salah satu shift Misalkan shift gini ya Operator Adiknya dikai ini ya Diklik kanan Diklik kanan dulu Shiftnya Kemudian Setelah itu Ada Tag color Tag color ya Kemudian Ada pilih warnanya Ya Yang bisa Pak Ini Yang bisa Bisa Dik Apa Baik 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 Saya bingung Perwakilannya ya Untuk Mendemonstrasikan ya Cara menambah shift Jadi saya pilih dua orang Ya Cara menambah shift Menyembunyikan Sampai dengan Menampilkan kembali Demonstrasikan ya Kalau mau menambah shift Bisa Bisa Dekan gini Ataupun Dekan shift Kemudian F11 Ya menambahkan shift Caranya dengan Menekan tombol Atau bisa juga Shift F11 ya Atau ada cara lain Tekan apa itu Apa itu Yang mana Insert Worksheet Insert Worksheet Ya Oke Ya Kemudian Memberikan Nama Klik dua kali Kemudian Tulis Nama yang akan kami Ketik Namanya ya Diklik dua kali Di Shiftnya Diklik dua kali Di shiftnya Oke ya Kemudian Diketikan ya Oke ya Itu tadi Teman yang jarang Mengubah nama shift Dia menyampaikan bahwa Caranya dengan Klik double Pada shiftnya Kemudian diketik Nama shiftnya Adakah yang punya Cara lain Melayu Yang disampaikan oleh Teman ini Tidak Untuk mengubah nama Diklik double Kemudian ketikkan Namanya Berikutnya yang Kedua Klik kanan Kilih Ini yang baru Ketikkan nama Shiftnya Ya Kemudian Untuk Banyak bunyikan Shift ya Klik kanan Coba diberatakan Sudah disembunyikan ya Tidak tampil lagi Kenapa sih kok Ada shift yang perlu disembunyikan Perluannya apa Dihak siapa dirahasiakan Ada sebuahnya dirahasiakan Ada sebuahnya dirahasiakan Karena ada Barta yang Penting Yang rahasia Yang tidak ingin disampilkan Jadi disembunyikan Disembunyikan Bukan berarti dihapus Kemudian Ditampilkan kembali Bagaimana caranya Buka 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 Hai silahkan kembali ke tempat dulunya ya Oke karena ada masih masih ada sisa waktu ya jadi berikutnya ini membuat tabelnya ya memulai membuat tabel sepertinya ada di layak disitu ada data angka ada data teks ya kemudian ada data angka dengan format mata uang ya silahkan itu dicari bagaimana caranya ya membuat tabel seperti itu dan menformat datanya menjadi data angka data teks dan data mata uang ya karena apa dengan format mata uang ya silahkan dikerjakan ini kemudian nanti akan saya nilai hasil pekerjaan ya kalau ada pesulitan silahkan dibaca di modulnya atau boxing dikabungin ya hai 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 nama-nama yang selesai belum Hai tinggal satu kolom yang belum selesai nama-nama siapa? nama-nama siapa? okay, saya kira not absen 7 ini anak-anak sekarang kurang 2 menit lagi pulang ya jadi silahkan pak kerjaan kalian ditutup disimpan dulu, kemudian ditutup lalu sudah komputernya biasakan setelah menggunakan peralatan matikan komputernya dengan cara disudup biasakan jadi setelah menggunakan alat biasakan matikan diskrimnya untuk hebat energi kalau sudah disudup semua disimpan biasakan sebelum pulang itu rapikan tempat kecoh halian dirapikan dibersihkan dulu ya biasakan itu sebelum pulang kerja atau sebelum pulang dirapikan dulu ya oke sudah diapikan semua ya baik, di pipi salah satu perwakilan untuk berdoa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati berupa berupa kelengkapan mengajar yaitu silabus dan rpp breakdown silabus ke rpp sudah benar sama dengan yang kemarin kemarin sudah bagus sudah benar breakdown dari rpp ke dari silabus ke rpp sudah sesuai materi jam dan langkah-langkah untuk rpp-nya sudah benar mulai dari kompetensi inti kompetensi dasar indikator pencapaian kompetensi tujuan antara indikator dan tujuan sudah relevan kemudian masuk kepada proses pembelajaran proses pembelajaran sudah ada peningkatan dari Pak Esa sudah mengacu kepada apa yang dibuat di dalam rpp mulai dari pendampuan kemudian kegiatan inti kemudian penutup itu sudah sesuai dengan apa yang telah dibuat di dalam rpp kemudian kesesuaian materi yang dipulih juga sudah sesuai sudah banyak peneratan dari hasil perkemuan yang pertama hingga diharapkan diharapkan nanti ada peningkatan dan juga sesuai dengan kaedah-kaedah yang ada di dalam K13 yaitu tentang proses pembelajaran yang menyangkut di dalamnya ada kegiatan mengamati menanya kemudian mengkomunikasikan kenal buku sudah dilaksanakan sesuai bulan yang ditulis kemudian yang tidak kalah pentingnya di dalam proses pembelajaran Pak Isha sudah menggunakan media pembelajaran media pembelajaran berupa slide kemudian berupa menggunakan operator yang ada kemudian sudah menggunakan semua perangkat digital yang ada di sekolah seperti itu jadi kesimpulan yang ingin kami sampaikan pada testimoni yang kedua ini adalah peningkatan dari administrasi dari yang pertama ke yang kedua ini sudah bagus sudah sesuai kemudian peningkatan metode mengajar sudah sesuai dengan kaidah yang ada di PEMBKAR 13 demikian Assalamualaikum Wabarakatuh PEMBKAR 13 PEMBKAR 14 PEMBKAR 14 PEMBKAR 14 PEMBKAR 14 PEMBKAR 14